Separuh dasar warsa tidak terasa. Perjalanan kabar Golkar dari titik nol bukan hal mudah. Nahkoda yang tangguh siap menerjang badai meskipun awak kapal datang silih berganti. Kabar Golkar selalu tanggap dan berataptasi dengan segala situasi. Bertujuan selalu mendukung partai Golkar dengan memperhatikan navigasi serta arahan partai melalui Ketua Umum Air Langga Hartarto. Sosial media adalah kendaraan udara dalam penggelangan opini dan membangun citra di mata rakyat. Kabar Golkar tetap berada di titik yang sama. Seraya berinovasi agar mampu memberikan lebih dari sekedar harapan. Liputan demi liputan terpublikasi di situs kami. Narasi-narasi bernyanyi di sosial media kami setiap hari tiada henti. Kerja keras dan konsistensi pimpinan serta segenap tim kabar Golkar membuahkan karya nyata berupa Golkar Media Award, ajang tahunan yang mengapresiasi kinerja dan prestasi para kader partai seluruh Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, Golkar lokal hirus pun diluncurkan dalam rangka mengapresiasi para kader di tingkat kewilayahan. Mengekspos kader muda under 40 sebagai regenerasi politisi partai Golkar yang berkualitas. 2023 memang menyesakan beberapa hari saja. Namun ini menjadi krusial bagi kami untuk tetap tancap gas menominasi perang udara demi memenangkan pemilu 2024 bagi partai Golkar. Kabar Golkar siap melangkah separuh desa warsa lagi. Atau jika diizinkan, biarkan kami melangkah setia menemani partai Golkar yang tercinta ini hingga akhir hayatnya. Selamat tinggal 2023. Selamat datang tahun baru 2024. Selamat datang tahun baru.